Hey everything, thank you, udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings Apa kabar, Dudia? Sudah gilaaaat Cari apa, Kak? Cari apa, Kak? Boleh masuk, Kak? Boleh masuk, Kak Nih ada Duster Sarwenda, cakep, Kak Warna kuning tadi, Kak Nih, lebarnya bisa disret sampai selatur, sebaradanya nih Warnanya bagus banget Kembang-kembang Syahrini ini motifnya nih Yang minat langsung chat aja ke admin 1 Yang minat langsung chat ke admin 1 Langsung siapa cepat dia dapet Kodenya Sarwenda Kucing Kucingnya nih, warna kucing orang ya, Bun Tuh, cakep banget, langsung aja yuk Kenapa? Yang putih Yang putih nih abis nih Yang putih dia nggak? Abis Yang putih abis, Bun Tinggal yang ini aja nih, penghabisan yuk Cepat makannya buat lebaran Ini pada nanya nih apa nih Iya, nanti dicarikan yang ukuran lain ya Selanjutnya mau nih ada Jilbab Maruhara Warnanya Ijo lumut Lumutnya lumut Cantik banget Bunda Tuh, buat lebaran Bunda Yang mau langsung chat ke admin 2 Ya, langsung chat ke admin 2 Langsung kodenya nih Jilbab Lumut Gak apa ya, kayaknya gue halu banget Habis kan, kalau nonton Shopee lah Suka begitu ya, pengen jualnya ya Pada heboh sendiri gitu Ya namanya juga mau lebaran Pasti banyak orang kebelingsatan gitu Beli baju baru Lihat aja tuh, pasar tanah abang Uw, rame-nya kayak apa Kayak cendol dawat gitu kan 500-an Nggak pake ketang Nah tapi ngomong-ngomong masalah lebaran nih Gue jadi penasaran Kan setan-setan selama bulan Ramadanya Kita pada dirantai tuh Tapi pas lagi lebaran Nanti kan mereka diapas lagi Kembali back to war Gangguin uat manusia Nah setan-setan tuh kira-kira Pada beli bajunya dimana ya Buat lebaran Ada gak sih kayak shopping mall Atau pasar khusus Buat para setan nih Untuk belanja kebutuhan mereka sehari-hari Nah karena penasaran Gue coba cari tau dong Dan ternyata ada games So, di video kali ini Kita akan membahas Tentang beberapa pasar goib Dari para setan yang terkenal di Indonesia Dan kalian semua harus banget tau nih Masalah pasar-pasar ini Biar kalo amit-amit gitu ya Kalian sampe masuk ke pasar itu Lu bisa balik lagi dengan selamat dan setosa Biar kagak kesirep lu Ikutan beli barang-barang shaiton gitu Temen-temen katanya ada diskon Tapi entah lu kagak bisa balik Ih serem kan Nah lu, repot ya Tapi ya kita tadi berijingnya pake Shopee Life dulu Yaudah deh langsung aja kita ke pasar Pertama Gangg, siapa sih yang kenal sama Gunung Merapi? Kalo belum kenal ya kenalan makannya Selain menjadi tempat favorit Buat para pendaki Gunung ini juga sering Dijandikan destinasi wisata alam Yang mampu menjajikan keindahan alam Yang emang indah Sebelum adanya erupsi saat ini ya Karena statusnya kalo gak salah Masih belum dibuka lagi deh tuh untuk umum Buat objek wisata Atau udah boleh Mungkin temen-temen nih Yang tinggalnya di sekitaran sana Ada yang tau boleh info-info di kolom komen bawah ya Namun dibalik itu semua Bukan rahasia lagi Kalo Merapi Juga dikenal dengan hal-hal mistisnya Dimana salah satunya diakini Terdapat sebuah pasar gaib Di lokasi Pasar Bubra Dimana itu lokasinya Di bawah Gunung Merapi Nah pasar Bubra ini Sering menjadi Spot beristirahat Untuk para pendaki ini Mendirikan tenda Karena memang disitu apa ya Konturnya kayak tanah lapang gitu Dan pasar Bubra ini Menjadi salah satu pasar Yang paling terkenal Dan paling famous lah istilahnya Di kalangan para pendaki nih Sebagai pasar gaib yang legendaris Ya ibarat kata kalo ini mall Itu tuh udah kayak Penuk indah lapim Rame ngulut ya pari Meski namanya pasar Tapi di lokasi itu sama sekali Ga keliatan tuh Ada penjual Atau ada kayak aktivitas Transaksi jual-beli Yang orang tanah kosong begitu doang Nah jadi Tempat itu sampai dia melakukan pasar Bubra Perkara banyak banget cerita Yang menyebutkan Kalo di lokasi itu Merupakan pusatnya Para mahluk goi Untuk bertransaksi lah Kayaknya di pasar Baik sama setan Atau bahkan lingkas alam Dengan manusia gitu maksudnya Terutama para pendaki nih Yang lagi apes aja Kalo sampe masuk ke pasar tersebut Jadi hati-hati gengs Disimak nih makanya nih Soalnya lokasi ini kalo siang tuh Keliatannya normal-normal baik Tapi kalo udah malam tiba Kengerian akan cerita mistis Itu pun Muncul geng Dimana selain ada ini suara-suara Seperti ya kayak biasa Ada angin Ada burung gitu kan Di malam hari yang agak ngeri Para pendaki ini juga konon katanya Sering mendengar suara hiruk piku Seperti kayak ada banyak manusia Yang lagi lalu lalang Rame-rame gitu Kayak melakukan transaksi Ya pokoknya kayak di pasar Gimana lah Baik yang COD ya Ii wah gitu kedengerannya Disitulah nih tanda-tanda Kalo pasar abuba Mulai dibuka Dimana banyak orang Yang pernah melihat pasar itu Ada bilang nih Penampakannya ya kalo diliat Kayak pasar pada umumnya aja Ada warung-warung Serta penjualnya Dimana yang dijual ya Berbagai macam barang juga Mau makanan Baju-baju Peralatan dan lain-lain geng Yang sebenernya Penjual-penjual dan pembeli Yang dilihat itu Adalah bangsa jin Dan dedemik penghuni asli Merapi disitu Cuman masalahnya Kalo transaksinya ini dilakukan Sama makhluk tersebut Alias makhluk god Yaudah sih ya Namun yang menjadi berbahaya Yang gak tau nih Kalo itu adalah sebenernya Pasar gaib Dan diajak untuk Bertransaksi geng Jadi kalo kalian nih Amit-amit gitu Lagi disana Terus mendengar ada suara-suara Seperti pasar kayak tadi Tapi belum melihat Ada wujud penampakan pasarnya Maksudnya bunyi-bunyi ramainya doang Terus kayak ada suara-suara Nawan barang Katanya kalian Itu harus melempar uang koin Ke tanah Dan ambil aja tuh Misalkan ada batu Di tanah lu ambil Dimana maksudnya itu Mengisyaratkan sebuah Jual-beli transaksi Jadi kalian lempar koin Kalian ngambil barangnya Batu gitu Habis itu Kalian buru-buru deh Pergi cabut dari situ Nah cuman nih Kalo tau-tau Amit-amit lagi Sampai situ terus ngeliat Wujud pasarnya kayak apaan Terus tau-tau Ada yang kayak Nawarin barang nih Nah katanya kalian Harus membelinya dengan harga Yang kira-kira Sesuai dengan barang tersebut Yang uang kalian punya juga Atau misalkan Kalian gak bawa cukup uang Bagi kere gitu kan Kalian bisa Menukannya dengan Barang yang kalian bawa Misalkan bawa jam Atau tukar paket kacamata Atau mungkin Kalian kalau naik gunung Bawa emas batangan Bisa juga Apain naik gunung Bawa emas batangan Oh mungkin Siskakol begitu kali Soalnya maksudnya Kalo kalian diem aja nih Diem-diem baik gitu Gak merespon Kalo ada yang nawarin barang Apalagi mempermainkan Sumber suaranya Misalkan udah denger suara-suara Begitu nih Terus kalian lucu-lucu gitu Bang beli bang Beli bang Terus kabur Sambil ketau-ketau gitu kan Kayak enak bocah Yang teriakin tukang bakso Terus ngumpet Ih hati-hati lu Kanon katanya Kalian bisa diculik Ke alam goi Karena kaliannya telah dianggap Tetap membeli Tapi membayarnya Menggunakan roh kalian Sebagai ala transaksi Tuh kalo begitu kan Mendingan lu lempar duit gopean Terus ngambil batu Tuh ale-ale beli batu Buyarin aja di halu Daripada roh lu yang diambil Kan amit-amit Tapi mohon maaf nih Kedengarannya pasar bubrah nih Kok pedagangnya Agak-agak pemaksaan Berarti ya Jual barang harus dibeli gitu Ngotot Lah penjual apa preman Itu isinya Nah gengs Tapi kalo kalian mau kulitnya glowing nih Pas lebaran Sampai dibilang Ih pangling deh Bude sekarang Jadi ketemu sodara tuh Komennya pada cakep-cakep begitu Gak usah lu repot-repot Ke pasar goib Nyari skin care disitu Yang kali-kali ini Bisa buat muka Jadi bersinar gitu Bercahaya putih Kayak setan Ih serem itu mah Lu order aja Nih Produk viral beauty Di instagramnya mereka Atau bisa beli Pake shopee juga Terus gunain kode voucher ini Biar dapetin diskon Jadi lebih murah Nah pokoknya Miracle Glossy Series ini Itu bener Se worth it itu Gengs berkali-kali Ini gue ngomong mulu abisnya Ngasih tau kalo Rangkaian ini tuh Bagus banget Soalnya ini tuh Produk skincare lokal Yang udah harganya Affordable banget Apalagi dipake voucher tadi Terus udah Bipom juga Jadi dipastikan aman Dan buat kalian yang pengen Nih gak keliatan kerja Tapi duitnya banyak Hampir dikira pesugi Nama tetangga Nah Mira lagi buka Open dropshipper Sama reseller nih Yang keuntungannya tuh Up 15% Buat info lengkapnya Langsung DM ke instagramnya aja ya Jadi dalam satu box ini Kalian dapet sabun cucu muka nih Buat dipake pagi Siang malam terserah deh Yang jelas Pake ini dulu nih Dan pastikan Muka kalian tuh udah bersih Dari debu dan kotoran Sebelum lanjut kita ke Skincare rutinnya Karena semua ini tuh Efeknya memang membuat kulit Jadi lebih kenyal dan sehat Makanya bisa sampe Keliatan lebih glowing Sabun mukanya tuh Enak banget Gak bikin muka ketarik Atau kering Dan formulanya tuh Pas banget untuk dipake daily Lanjut ke festonernya Langsung disemprot aja Dan ini tuh bisa kalian Bawa-bawa buat Dijadikan festmise gitu gengs Karena eh praktis banget Lalu ini glossy serumnya tuh Andalan gue banget Ya mohon maaf Ini agak harus dikerok-kerok dulu gitu Soalnya udah mau habis Karena gue awet-awet banget Ini pakenya Sebelum tetes dalam Penghabisan gak bakal Gue buka box yang baru Karena ya cukup emang Dipake dikit aja Abis itu tinggal di tap-tap Dan terakhir tinggal Pake krim pagi Atau krim malamnya aja Udah gengs gitu doang Realitanya ini Kalo makanya juga Gak sampe 5 menit Karena tiap produknya ini tuh Semuanya cepet banget nyerepnya Kayak semacam 10-15 detik tuh Udah bener-bener nyerep gitu Formulanya tuh bagus banget Ini gokil sih Ini formulanya gue suka Makanya kalian cobain sendiri aja lah Follow instagramnya Miral Beauty Untuk pemesanan Atau bisa langsung klik link Yang ada di bawah Biar nanti orang-orang tuh bisa bilang Wah Pangling saya Nah tapi selain pasar bubera tadi Ada beberapa pasar gaib lainnya Yang gak kalah nyeremin nih gengs Yang lagi-lagi ibaratnya Kalo emang Itu di Indonesia kan gak cuman satu doang Dimana pasaran kedua Ini adalah pasar di Gunung Lawu Kalian tau gak sih Kalo Gunung Lawu Adalah satu-satunya gunung Yang memiliki warung tertinggi di Indonesia Yaitu sebuah warung yang didirikan Oleh seorang wanita tangguh nih Wanita perkasa Bernama Boiem Karena warungnya itu berada di ketinggian 3.105 di atas permukaan laut Wah ini sih fix pasti Masuk muri nih Kalo udah masalah tertinggi Terlebar Terluas Terpanjang Masuk muri Nah warung Boiem ini tuh merupakan apa ya Semacam primadona lah Bagi para pendaki gunung Di Gunung Lawu Istilahnya kalo kalian ke Gunung Lawu Salah satu goalsnya nih Harus banget mampir Ke warung Boiem Biar afdol Tapi kan itu primadona buat manusia ya Beda lagi nih kalo buat para jinjin yang ada disana Karena ada nih pasar khusus Dengan nama Pasardien Yang katanya terletak di sekitaran pos 5 Pos 5 sendiri tuh lokasinya 70 menit Jika berjalan kaki dari pos 4 Lewat pendakian via Candi Cato Nah temen-temen Yang udah pernah pendaki ke situ Boleh dong cerita-cerita di bawah Punya pengalaman apa aja Nah tapi konon katanya Jika dalam melintas di lokasi ini Kalian mendengar suara Beli apa di? Nah menurut kepercayaan orang sekitar Pendaki itu Diharuskan menjawab Seolah-olah memang ingin Membeli barang sesuatu Jadi ini ritmenya persis sih Kayak tadi tuh di Pasar Bubrah Nah pokoknya kalo udah denger-denger Ada orang yang naurin barang Buru-buru deh Kalian langsung lempar koin Ketana dan ambil tuh apa Kayak batu Daun Tanak Pokoknya bisa diambil di sekitar situ Buat dijadikan transaksi Nah intinya Kalo kalian cok-cok baik Kalian bisa dapet sial Ataupun tidak selamat Nah selanjutnya kita ke Pasar Yang ada di Gunung Salak nih Menurut kepercayaan Sunda Katanya sih Gunung Salak Merupakan salah satu gunung Yang suci gengs Karena menjadi tempat hilangnya Rabu Siliwangi Yang menjadi pendiri kerajaan Pajajaran Tapi cerita-cerita keangkeran Dari Gunung Salak itu Sebenernya udah gak asing juga Di telinga kita Mulai dari kan banyak tuh Orang-orang katanya Para jeniwangsi Kesugihan Kayak ampe Pasar Goib Nah cerita yang paling terkenal Dan tersebar luas Tentang Pasar di Gunung Salak ini Adalah adanya seorang pendaki Yang katanya dia nih Beli pisang goreng Di puncak gunung Dan dia merasa kalo Wah rasa pisangnya nih Enak banget gitu kan Sang pisang kaisang Kala gitu katanya Maaf nih nih mas kaisang Ya kagak maksud kita Kita belum pernah nyobain juga Itu pisang goibnya Pokoknya sampe-sampe Karena rasanya dia enak banget Katanya Dia bungkus deh itu Buat bekal turun gunung Tetapi saat dia turun gunung Tercerita nih ke orang-orang ini Eh ada pisang nih Enak banget nih Eh semuanya pada kaget Hah pisang Lu beli pisang di puncak gunung dimana nih Soalnya menurut semua orang Kagak ada itu di atas Yang jualan apapun Maksudnya kagak ada tungan sama sekali Apalagi Toto jual pisang goreng Ya untungnya sih Si pendaki itu masih bisa selamat ya Masih bisa balik pulang Walaupun ternyata sudah menyantat Makanan dari alam lain Rasanya bagaimana tuh ya Kalo dia nih pinter nih Pernah ikutan Masterchef Itu pisangnya dia recreate aja Terus dijualin lagi deh tuh Pisang rasa alam goib Jadi juragan pisang Gua rasa kayak raya Tinggal di franchise-in deh Nah tapi pasar-pasar goib ini Itu gak cuman jualin makanan doang geng Barang-barang kayak baju lebarang gitu Dijualin disana Salah satunya ada cerita Dari pasar goib di Gunung Arjuno Yang terletak di perbatasan kota Batu Kabupaten Malang Nah by the way Gunung Arjuno ini Itu merupakan gunung tertinggi Yang ketiga di Jawa Timur Menurut ceritanya Lokasi pasar setan Yang ada disana tuh terletak Di jalur sabana yang luas Dimana ya sama juga nih Pasar setan ini akan muncul Pada saat malam hari Dan hilang saat matahari terbit Ya ini mah berasa pasar malam juga kali ya Yang biasanya ada Biolala tuh diputernya pake sepeda Sama abangnya Terus ada pertunjuk kantong setan gitu ya Sama tuh malam-malam juga bukanya Nah tapi cerita yang paling terkenal disitu Katanya pernah ada seorang pendaki Yang membeli jaket gitu Di pasar tersebut Yang dia kira kan awalnya ya Pasar biasa gitu Dari para warga dadakan yang bikin pasar Transaksi jual belilah dia Kasih uang kan Terus ada kembaliannya Namun keesokan paginya Pas saat dia bangun Jaket tersebut masih ada Masih dipake nih sama dia Jaket baru soalnya Tapi uang kembalian Yang kemarin malam tuh Berubah jadi daun Di situ dia cerita ke orang-orang dong Dan baru tau Kalau ternyata Dia beli jaket itu Di pasar goyip Kira-kira itu jaketnya Maret api Kita kepo aja gitu Maluk halus Kira-kira pake brandnya Brand apa Tapi mohon maaf nih Sekali lagi nih Pasar gaib kok dari tadi Agak preman sama penipuan ya Udahlah dipaksa beli Eh uang kembaliannya jadi Daun lagi Dikiran nyari duit gampang Kita jadi emos lagi ramadhan Sabar Sabar Selanjutnya ini adalah Pasar Anjaya Yang merupakan sebutan Dari para pendaki Sebagai pasar setan Yang ada di tengah hutan Tepatnya Di antara Gunung Bawakaraan Dan Gunung Lompobatang Sulawesi Selatan Mungkin karena kisah-kisah mistis Yang terjadi di pasar tersebut Itu bener-bener Tapi kan karena sekarang Ga belum ngomong begitu ya Jadi jadi Anjaya aja deh Canda ya geng Biar ga ga merinding-merinding Amat dari tadi Kita juga udah Hanti-hanti nih Takut ada apa nih Gitu kan ngomong-ngomongin misteri Tapi kayaknya sih Aman nih lagi ramadhan Soalnya Setan-setan lagi pada cuti Jadi sebulan nih Rasanya aman Adem ayam Tenang disini Agak ada yang usil Ramadhan terus aja deh Gimana tuh Nah pokoknya ini ada Salah satu mitos Yang dipercaya oleh Para pendaki Adalah anjuran Untuk tidak mendirikan tenda Di sekitar lokasi Pasar Anjaya Yang jangan memakai Baju warna merah Kalau lokasi tersebut Karena Jika saja tetap nekat nih Mendirikan tenda Dan bermalam di sekitar situ Niscaya kalian akan mengalami Halah aneh nan mistis Hingga bisa masuk Kedalam dunia lain Seperti salah satu cerita pendaki Yang sebenernya dia nih Ga tau Kalau sebenernya Tidak boleh mendirikan tenda disitu Tapi karena hari udah mulai gelap Ya dia bangun tenda aja gitu disana Dan tidur dengan jaket Berwarna merah Jadi ini udah kombo gengs Udah lah bangun tenda disitu Pake jaket warna merah Jaket merah Jangan sampai lolos Nah saat malam hari Dia bangun Karena mendengar ada suara berisi Seperti kayak orang rame-rame lagi di pasar Tapi pas dia keluar Dari tenda tuh dia gak ngerti apa-apa Dia terus menelusur itu Suara itu dari mana kira-kira ya Soalnya ribut banget dari kupingnya nih Tapi dia tidak pernah menemukan sumber suara itu Eh tau-tau Setelah berjalan beberapa lama Dia ini ditemukan oleh para pendaki lainnya Yang ternyata dirinya itu sedang dicari Karena dinyatakan hilang selama 3 hari dong Padahal dia kan tadi merasa Hanya baru semalam aja Dia nyari sumber suaranya Tapi ternyata udah hilang 3 hari Ya untungnya gak berjambel selamanya ke alam gaib ya Mungkin juga makhluk makhluk disana Itu tuh pilih-pilih Kalau ini orang kira-kira berpotensi menguntungkan Ya bakal diambil gitu ke alamnya Tapi kalau dia lihat sekiranya ini orang Cuman bikin susah doang gitu ya Beban hidup Lah yang ada ngerepotin So itu pasar-pasar gaib Yang ada di Indonesia Dan semuanya itu ceritanya ada di gunung ya gengs Ya masalah cerita-cerita mistis dari gunung Sama para pendaki itu emang gak ada abisnya ya Cuman ternyata Makhluk halus itu bisa bertransaksi juga ya hidupnya Karena memang kalau gue denger-dengar nih Dipercaya tuh kalau jin nih khususnya Di kehidupannya itu ya gak jauh beda Sama kehidupan dari para manusia Semisal ya sehari-harinya bekerja Bertransaksi Makan, minum, dan lain-lain Jadi ya mungkin aja Kalau pasar gaib itu bener-bener ada Dan tujuannya memang untuk para jin Cuman kalau ada manusia nih Yang sampai masuk dan melihat Yaitu kayak apes aja Orang tadi penjualnya abisnya ke prema Harus beli sama ngembalin duitnya pake daun Ya yang jelas kemanapun kita pergi Itu baca-baca doa terus aja gengs Minta dilundungin Dan diberi keselamatan Dan mungkin kalian disini Ada yang pernah ngalamin Hal-hal aneh saat berada di gunung Lagi naik gunung gitu Atau malah pernah nih melihat Pasar gaib itu kayak apa Ceritain dong Komen-komen di bawah ya Oke pokoknya thank you semua Yang udah nonton channel ini Jangan lupa untuk klik subscribe-nya Buat kalian yang belum Kalau kalian udah subscribe-nya Terima kasih banyak udah support Mari kita gabung Dukung terus sampai 2 juta subscribers Dan juga boleh minta like-nya Kalau berkenan juga Follow Instagram gue Sampai jumpa di Kasus Misting selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax